Guys, ketemu lagi dengan saya Andika Hujia Kuniawan Kali ini gue mau bahas tentang mindset pengusaha dan mindset berbisnis Oke, jadi gue lagi buat konten ini Waktu lagi nunggu keluarga gue lagi siap-siap dulu semuanya Jadi, gue biasa suka manasin kendaraan dulu Ya kan, kemudian baru kabur Nah, gue kepikiran kan daripada gue nunggu doang Dan habisin waktu Dan akhirnya gue buatlah konten ini Balik lagi ke topik Mindset berbisnis dengan mindset berdagang Gampangnya begini teman-teman Kalau misalnya lo masih dalam tahap jualan-jualan-jualan Terus dapet duit, terus jualan-jualan lagi dan dapet duit Berarti mindset lo masih berdagang Tapi kalau misalnya dari awal Lo jualan sekali Kemudian dapet keuntungan Dan kemudian lo bikin sistem Supaya lo gak jualan terus Dan lo gak jualan terus Lo punya pribadi ya Tetapi ada tim yang bantu lo jualan Berarti mindset lo adalah pebisnis Paham ya? Nah, sering yang gue dapetin adalah Mereka rata-rata ngomongnya pebisnis Tetapi padahal pedagang Yaitu apa sih cirinya? Jualan-jualan-jualan Kemudian dapet untung Dipakai untungnya sendiri Untuk pribadinya mereka Untuk koyok-koyoknya mereka Kemudian kalau udah habis jualan-jualan lagi Kemudian dapet untung lagi Dan begitu seterusnya Nah, itu mindset pedagang Atau ada juga mindset pedagang yang begini Hari ini jualan Buat makan hari ini dan besok Nah, masalah besok Dia akan jualan lagi Untuk cari makanan dan besok Nah, itu pedagang Tapi kalau pebisnis Dia tahu batasan remnya Contoh Waktu dia jualan Terus dia dapet untung Dia akan rem pengeluaran Untuk dia kembangin Jualannya ini Menjadi sebuah Sistem Sistem penjualan itu seperti apa? Sistem penjualan itu begini Kan gak mungkin selamanya Teman-teman mau jualan sendiri Betul? Pastikan butuh yang namanya Tim penjual Ya, tim sales Kita sebutnya tim sales Ya kan? Selain tim sales Gak mungkin kan teman-teman Yang mau berupdate untuk iklan Makanya ada tim marketing Ya kan? Tim pemasaran Nah, itu tim-tim tersebut Kan butuh gaji Betul gak? Butuh kita gaji Nah, dari keuntungan penjualan Yang kalau teman-teman awalnya pedagang It's good Kemudian kumpulin duitnya Hire satu tim Ya kan? Satu orang Kemudian menjadi tim Kemudian hire lagi Satu orang lagi Baik sudah dua orang kan Jadi tim Terus begitu seterusnya Maka mindset teman-teman Adalah mindset pebisnis Yang dimana sisanya Kita sebagai pemilik bisnis Yang awalnya tadi jualan Akhirnya kita mikirin Gimana cara mengembangin Bisnisnya kita Jadi ada transisi dari Jualan Ke bisnis teman-teman Ya, ada transisi dari jualan ke bisnis Gak selamanya Kita stay di Jualan-jualan Jualan-jualan aja Nah, kalau misalnya Teman-teman masih stay di jualan-jualan aja Berarti masih dagang Karena jualan itu gak ada abisnya teman-teman Ya Jualan itu gak ada abisnya Dan Kalau misalnya teman-teman mau gedein Ya Penjualan Jadikan bisnis Kalau misalnya masih melakukannya sendiri jualan Ya berarti pedagang Simpelnya begitu Karena kalau misalnya saya jelasin yang panjang Ya ribet banget Ya kan ribet banget Jadi lebih baik Kalau misalnya teman-teman dari awal Sudah memutuskan Pengen Kayaknya pengen jualan produk A Ya Nah Dari produk A itu Kembangin gedein Jadi bisnis Akhirnya teman-teman jualan sendirian Kemudian Ada teman lain yang bantuin Kemudian ada teman lain yang bantuin Jualan tersebut Ya kan Dan dimana nanti akhirnya jadi satu tim Kemudian dari satu tim ini Cari lagi Tenaga penjual lain Banyakin produknya lagi Ya kan Cari pemasar Dan seterusnya Akhirnya menjadi sebuah bisnis Transisinya seperti itu Jadi salah gak Kalau misalnya kita mulai dari Berdagang Atau sebagai masa berdagang Enggak salah Tapi kelamaan berdagang Kelamaan di area tersebut Maka yang terjadi adalah Teman-teman Ya income nya segitu-segitu aja Enggak bisa menjadi sebuah income yang Yang gede gitu loh Enggak Enggak bisa Ya kalau misalnya menurut teman-teman Satu juta gede Ya buat pebisnis Kayak saya Satu juta Too small Ya kan Ya bukan Bukan berarti Satu juta itu Enggak ada hatinya Ada Tapi itu sebagai pebisnis Terlalu kecil Kenapa Karena kita harus mikirin Banyak hal Kita harus mikirin Bayar Tim Kita harus mikirin Bayar pengeluaran lain-lain Kalau kantor Ya kan Kita harus mikirin Biaya belum lagi marketing Belum lagi biaya operasional Belum lagi biaya operasional Dan lain-lainnya Tapi kalau sebagai pedagang Satu juta itu udah big Udah gede banget Terus kalau mau digedein lagi Tinggal Tinggal pintar-pintar kita Untuk manage Money Management aja Manage keuangan aja Tapi kalau misalnya buat pebisnis Ngapain gue mikirin Money management Gue punya accounting Yang bisa ngurus itu Yang bisa ngatur semuanya Gue cuma butuh Terima laporan Keuangan Kemudian gue cuma butuh Mikirin Berikutnya gue mau ngapain Langkahnya Ya kan Nah Itu yang gue jalanin Jadi begitu gue bangun bisnis Gue udah bikin sistem Bahkan sebelum gue Nentuin bisnisnya Berjalan Gue udah nentuin sistemnya dulu Setelah sistem jadi Baru gue cari Orang-orang itu siapa aja Dan tentu Untuk sampai tahap itu Gue juga jualan Ya Gue pertama kali Itu jualan Gue tujuin ke lapangan Sendirian Gue Apa yang lobby juga Ya kan Sendirian Kemudian gue ngurus Semuanya sendirian Sampai akhirnya gue punya Income Yang bisa gue pegang Gue simpen Dan kemudian baru Gue hire satu-satu team Nah kalau temen-temen udah sampai stage itu Berarti mindsetnya sudah mindset Bermisnis Simple as that sebenarnya Segampang itu Perbedaannya Oke Kita ketemu Di vlog berikutnya Karena gue udah mau berjalan Sub indo by broth3rmax